Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series Dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi dan predisi terbaru Mengenai kelanjutan sinetron love story in the series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik dan pastinya membuat tidak penasaran So, setuju terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai, biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang, kita akan menyaksikan beberapa scene Langsung saja kita akan menuju di scene yang pertama Ya, di scene yang pertama ini kita akan menyaksikan Vanessa dengan Rama yang sudah memasuki ruangan sidang mediasi Ya, karena memang kita juga sudah mengetahui Raisa yang ikut serta bersama dengan Rama Dan ia pun berusaha untuk bisa menjaga Rama dan tidak bisa mengikuti sidang mediasi tersebut Namun di detik-detik terakhir, dimana petugas sudah memberikan waktu yang ditentukan Hingga pada akhirnya Rama pun bersama dengan Vanessa bisa memasuki ruangan tersebut ya kawan-kawan Ya, ketika melihat di foto ini, Vanessa dengan Rama sudah duduk di kursi Ya, di kursi yang bersampingan Di situ pun Hakim Ketua menanyakan kepada Rama apakah dirinya ingin melanjutkan sidang mediasi dan ingin mempertahankan pernikahannya dengan saudara Vanessa Nah, kira-kira apakah jawaban dari Rama? Apakah ia akan meneruskan di mana Vanessa yang juga menginginkan pernikahannya kembali lagi bersama dengan Rama? Ya, kan memang kita juga sudah mengetahui Rama yang masih mencintai Vanessa Namun kondisilah yang membuat dirinya tidak bisa mempertahankan lagi pernikahannya dengan Vanessa Ya, kemungkinan yang terbesar Rama pun akan bimbang Namun hingga pada akhirnya, ia pun harus menentukan pilihannya Ya, kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan mereka berdua meskipun mereka harus bercerai Kita doakan saja Vanessa akan segera mendapatkan pasangan yang terbaik seperti dokter Rilan ya kawan-kawan semua Ya, kita langsung saja menuju di scene yang kedua Di mana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan dokter Rilan yang sedang bersama dengan ayahnya yang sedang sakit parah Nah, ketika mendengar bahwa ayahnya meminta dirinya untuk segera menikah dengan Madinah Apakah ia benar-benar akan mengiakan dan menyetujui apa yang menjadi kemauan ayahnya? Karena memang ia pun sebenarnya bimbang Di sisi lain, ia pun sudah mengetahui bahwa Madinah tidak mempunyai perasaan sedikit pun terhadap dirinya Namun di sisi lain, ia pun harus mengikuti apa yang menjadi kemauan ayahnya tersebut Ya, pastilah di sini pun dokter Rilan akan berusaha untuk mengikuti keinginan ayahnya tersebut ya kawan-kawan Nah, kira-kira apakah pernikahan tersebut apakah memang benar-benar terjadi? Kita doakan saja mudah-mudahan pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi Sehingga Atar dengan Madinah pun bisa membuat kehidupan mereka berbahagia ya kawan-kawan Ya, kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang Kita akan melihat sebuah kesedihan yang terpacar di wajah Madinah ketika Atar pergi dari rumahnya Karena memang antara pun sudah mengatakan kepada Madinah bahwa dirinya mungkin terakhir kali bertemu dengan Madinah untuk seperti itu Ya, karena memang kita juga sudah mengetahui esok hari Madinah sudah menikah Dia sudah harus menikah dengan dokter Rilan Pastinya di sini pun Atar sangat bersedih Meskipun ia tidak ingin memperlihatkan kesedihannya di hadapan Madinah Karena memang ia sudah memahami posisi Madinah yang terjepit Di mana ia harus mengikuti apa yang menjadi kemauan ayahnya tersebut ya kawan-kawan Nah, kira-kira apakah Atar mengetahui bahwa Madinah menataskan ayat mata ketika Atar pergi dari rumahnya? Nah, karena memang kita juga sudah mengetahui Madinah yang sepertinya sangat bimbang atas apa yang harus ia lakukan Nah, ketika melihat di foto ini Madinah yang duduk di kursi dan ia pun meratapi apa yang sudah terjadi ya kawan-kawan Kita langsung saja menuju di scene yang selanjutnya Di mana di episode yang mendatang kita akan melihat Ken yang sudah berhasil mengikuti Mbak Beharis ke suatu tempat Ya, ternyata di situ Mbak Beharis bertemu dengan Alex Ya, karena memang selama ini teka-teki mengenai Alex dan Alex yang ingin melenyapkan ketika berada di Batam Ya, ingin melenyapkan dirinya Ken ketika berada di Batam itu pun belum terkuak Karena memang Alex yang dahulunya anak buah dari Arga Dana Namun ternyata sekarang ia adalah anak buah dari Mbak Beharis Ya, ketika melihat di foto ini Mbak Beharis mengatakan kepada Alex Bahwa polisi sudah mencium keberadaan Alex Dan pastinya di sini pun Ken tidak akan pernah tinggal diam Dan ia pun akan memanfaatkan situasi tersebut Dan mau video rekam dan merekam apa yang mereka ucapkan Ya, kawan-kawan Nah, pastinya di sini pun Ken tidak akan pernah habis pikir bahwa mereka berdualah dibalik semua ini Ya, ketika melihat di foto ini Ken yang sedang mau video Dan hingga pada akhirnya ada anak buah dari Haris Sehingga anak buah dari Haris pun langsung saja berkelahi dengan Ken Nah, kira-kira apakah Ken akan baik-baik saja? Kita doakan saja yang mudah-mudahan Ken akan secepatnya membawa bukti tersebut ke kantor polisi Jika memang Mbak Beharis tidak bisa dikompromi Ya, pada awalnya Ken akan berkompromi dengan Mbak Beharis Dan ingin mendesak Mbak Beharis supaya mencabut laporan mengenai arga dana Namun apakah dia akan lakukan ataukah ia hanya memberikan video tersebut kepada petugas kepolisian Ya, kita doakan saja mudah-mudahan Mbak Beharis akan masuk ke dalam penjara Untuk kesakian kalinya bersama dengan Alex Dan tentunya Mbak Anita pun akan terseret dalam kasus tersebut Ya, kita doakan saja yang terbaik bagi kehidupan Ken dengan Maudie ya kawan-kawan Ya, kemungkinan terbesar setelah masalah tersebut selesai Hingga pada akhirnya Ken akan menjemput Maudie yang berada di kantor papah harga Ya, karena memang kita juga sudah mengetahui Maudie yang masih bekerja di perusahaan papah tersebut Ya, papahnya tersebut hingga pada akhirnya Ken bersama dengan Maudie di dalam sebuah mobil Dan kemungkinan terbesar akan menuju pulang Ya, tiba-tiba saja ada pengendara sepeda motor yang melintas di depan mobil mereka Sehingga membuat Ken langsung terkejut dan hingga pada akhirnya menyerepet motor tersebut Ya, ketika melihat di foto ini motor tersebut terguling dan pengendaranya sempat terkena Motornya dat terjatuh Nah, hingga pada akhirnya pengendara tersebut langsung saja berdiri Dan ia pun membuka helmnya sebelumnya Ken yang menolong dirinya untuk berdiri Nah, kira-kira siapakah pengendara motor tersebut? Apakah ia adalah Atar? Karena memang kemungkinan terbesar pengendara motor tersebut tidak fokus Tidak fokus ada mobil yang melintas jalanan tersebut Sehingga ia pun terserepet ya kawan-kawan Nah, kira-kira apakah yang terjadi ketika memang benar itu adalah Atar? Pastinya di sini Ken dengan Maudie sudah bisa menembak bahwa Atar sedang ada masalah Nah, kita doakan saja mudah-mudahan Atar akan bercerita kepada mereka berdua Bahwa esok hari Malina akan segera menikah dengan Dr. Dylan Nah, kita doakan saja mudah-mudahan Ken ataupun Maudie bisa membantu Atar Untuk bisa bersatu dengan Madina ya kawan-kawan semua Karena memang kemungkinan terbesar Ken ataupun Maudie Mereka lah yang akan menolong bersatunya Atar dengan Madina Ya, meskipun sampai saat ini ayahnya Madina masih tidak suka terhadap Atar Kita doakan saja mudah-mudahan Iya, sebelum bulan Ramadan akan menyadari bahwa putrinya yaitu Madina mencintai Atar ya kawan-kawan Karena memang sudah terbukti ketika Madina sedang curhat dengan Dana Di situ pun Dana bisa merasakan bahwa Madina pun jatuh cinta terhadap Atar ya kawan-kawan Ya, kita doakan saja mudah-mudahan pernikahan antara Dr. Dylan dengan Madina tidak bisa terjadi Dan pernikahan tersebut terjadilah kepada Atar dengan Madina Ya, pastilah akan membuat kita penasaran bukan? Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SJTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Dan tetap juga protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan Semoga pandemi di bumi ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!